di online nya sudah di depan kita baru nyampe di TKP karena statusnya akinya swat panel nya masih bagus halo selamat datang di youtube channel saya om papa gembul gimana kabar kalian hari ini semoga tetap sehat dan selalu tetap semangat oke sob di hari ini kita ada agenda lagi tetap berburu mobil tua nah ini kebetulan brand nya kali ini adalah volvo lokasinya di pamulang dengan tipe mobil nya yaitu volvo 960 royal 24 valve berkapasitas mesin 3000 cc tahun 95 automatic transmission saya belum melihat mobil nya sih cuman baru di infokan dari salah satu teman saya dia di whatsapp dia menawarkan unit nya ini dengan harga yang masih masuk tentunya namun kita ada kendala sedikit karena di TKP itu mobilnya tidak ada aki melainkan aki nya swat serta mobil ini serta mobil ini statusnya lama diam di kemungkinan kecilnya sih pasti ada PR sih ya mudah-mudahan PR nya tidak terlalu berat ini status pajaknya mati dari tahun 2015 dan ini plat B nya plat B Jakarta Selatan ya udahlah tanpa perlu panjang gak lebar saya juga gak mau berspekulasi panjang dulu kita lihat aja nanti kondisinya di TKP seperti apa yang jelas kita dari sini bawa aki karena disana akinya swat makanya kita dari sini bawa aki dan mudah-mudahan sih bensin nya masih ada karena info dari yang menawarkan bensin nya sih ada cuman udah lama gak disi nah itu dia tuh PR keduanya tuh yaudah kita siap-siap berangkat kebetulan saya bersama partner halo guys siap guys sehat-sehat jadi kita akan siap-siap menuju kesana memakai taksi online lagi-lagi karena gak mungkin lah kita bawa mobil kesana yaudah sampai ketemu di TKP ya stay tune jangan di skip vlog ini sampai habis dan pastikan anda sudah subscribe oke sampai ketemu di TKP bye oke sob ini kita lagi pesen taksi online semoga aja titiknya tepat karena lumayan kita bawa aki jadi gak gak apa ya gak pewek sebenarnya sih kalau ngecek unit bawa aki dari rumah gini nih oke deh sampai ketemu di TKP ya kita lagi nunggu taksi online-nya dulu online-nya sudah di depan kita tunggu oke sob itu taksi online-nya oke iya terima kasih telah menunggu di TKP kita baru nyampe cuman kita lagi mampir ke Indomark sambil menunggu info selanjutnya halo sob nih kita baru nyampe di TKP ini mobilnya cuman kunci mobilnya di bengkel bengkelnya tutup ternyata aduh ini saya kasih lihat nih videonya jadi ini mobil Volvo 960 Royal 24 valve tahun 1995 automatic transmission dan berkapasitas mesin 3000 cc kondisinya ini lama terdiam dia kurang lebih hampir 4 bulan jadi naronya seperti ini gak tau ini kondisinya karena kita udah bawa aki sebenarnya tuh ya cuman kunci mobilnya di kantor ini nih antara dua ini nih dan ini gak ada orangnya ternyata jadi kita nelong nelongso ah us 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 kita lihat bagian interiornya dan ini kondisi interior joknya masih original makanya sampai retak-retak tapi tidak ada sobek cuman retak aja kanan-kiri dan untuk klaster dashboard masih utuh termasuk head unity masih original dibalut dengan wood panelnya juga masih utuh itu kilometernya 174 ribu ini gak tau nih elektrik joknya masih berfungsi apa enggak nih karena statusnya akhirnya sobek kita lihat bagian kursi penumpang ini sok wood panelnya masih ada rimnya masih bagus nah ini joknya nih kayaknya habis dibongkar belum dipasang lagi dan ini kondisinya untuk bagian belakang masih utuh cuman kerennya udah gak ada wood panelnya masih bagus ya seperti inilah sok kurang lebihnya untuk keadaan interior termasuk plafon oh plafonnya lampunya gak ada tuh sunfeeser gak ada gak tau nih lampu-lampu masih pada nyala apa enggak nih dan inilah bentuk dari ruang mesin Volvo 1960 Royal tahun 1995 automatic transmission kondisinya udah lama terdiam makanya ada daun ada serang laba-laba ada kecowa ler macem-macem ya pokoknya nih kondisinya emang udah lama gak dipake sob jadi ya seperti ini nih kondisinya nih ini cover gak ada ini harusnya ada Nri panggangan sate ini Nri panggangan sate gak ada bodi kusam gimana Nri kalau untuk apa interiornya plafon lampu ini gak ada ya oh laci udah pada patah tuh ya ngeliat Nri laci udah pada patah aduh sayang ya buat panelnya dia Steven gigit dia oke kita lanjut lagi sob ini untuk keterangan kaki-kakinya kebetulan masih original velgnya termasuk center dopnya masih lengkap semua dan untuk baris pemper gerl lampu masih original dia harusnya ada wiper lamp gimana gak ada wiper lampnya apalagi ya mungkin dari kasat mata sih ya seperti inilah minus-minusnya seperti ini kita di depan mobilnya nih gak tau nih nungguin apa enggak yang jelas hari ini kacau balau ketika saya sudah di TKP tapi yang punya mobilnya gak ada di tempat gak tau nih sob hari ini bisa di eksekusi apa enggak karena gak ada kejelasan gak ada kejelasan dari yang punya mobil dan kunci mobilnya juga di dalam kantor ini jadi yaudah hari ini mungkin kita hanya sebatas ngeliat aja untuk unitnya kayaknya gak mungkin bisa dibawa juga hari ini oke sob mungkin kayaknya hari ini cukup untuk vlog perburuan perburu mobil tua yang berakhir kandas kandas di tengah jalan nah posisinya yang punya mobil tidak ada di tempat jadinya yaudah sampai sini dulu vlognya sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan saya akan terus mengupload vlog-vlog di hari-hari selanjutnya dan tentunya nanti ada vlog review mobil dagangan dari saya yang akan saya tayangkan di Lusa lah Lusa akan saya tayangkan oke sampai ketemu lagi ya sob di lain waktu sampai jumpa jaga kesehatan tetap semangat dan selalu tetap menggunakan masker dimanapun berada oke see you bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati